Akhirnya, new Honda ADV 160 dirilis juga oleh AHM Dan seperti namanya, pastinya motor ini juga dibekali mesin 160cc yang baru ya Lalu seperti apa sosok dari motor Honda ADV 160 terbaru ini? Yuk langsung kita bahas aja guys Assalamualaikum Wr. Wb Yo, halo guys Selamat datang di channel Bacot Motor AHM resmi meluncurkan new Honda ADV 160 pada Jumat 1 Juli 2022 kemarin Motor ini cukup banyak mendapatkan perubahan, terutama pada bagian mesinnya Motor Honda ADV ini yang sebelumnya berkomplikasi 150cc sekarang menjadi 160cc Lebih tepatnya 156,9cc, 4K tube, ISP Plus berpendingin cairan dan menggunakan sistem PGM-FI Mesin ini juga mesin yang sama yang dipakai di Honda PCX 160 dan juga Honda Vario 160 Dengan mesin baru ini, Honda ADV 160 ini mampu menghasilkan power di angka 16 PS dan juga torsi maksimal di angka 14,7 Nm Tenaga motor ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan Honda ADV 150 sebelumnya Ya harusnya memang gitu sih, masa mesin lebih besar tapi powernya sama aja Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya, berdasarkan hasil tes dari WMTC Euro 3 Konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 45 km per liter Lalu lanjut ke bagian desainnya Kalau tidak terlihat, tidak ada ubahan yang cukup signifikan dari Honda ADV 160 ini ya Perubahannya ada pada bagian bodi samping belakang yang tampak lebih lebar sedikit Dengan emblem ADV 160 Lalu pinjakan kaki juga terlihat lebih luas Serta bagasi motor juga lebih luas Untuk yang lainnya terlihat masih sama saja sih Gak jauh beda ya Pada bagian headlampnya juga masih menggunakan desain yang sama Yang sudah menggunakan LED dan dipermanis dengan lampu DRL Begitu juga pada bagian stop lamp dan juga lampu sennya yang sudah menggunakan full LED Untuk kaki-kakinya juga masih sama Pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik Dan pada bagian belakang menggunakan suspensi kanda model tabung Lalu pada bagian dashboard, speedometer motor ini juga terlihat lebih lebar sedikit Dengan informasi yang lebih lengkap Motor ini juga sudah menggunakan sistem KELUS Dan juga new USB port charger dalam konsol box New Honda ADV 160 ini juga sudah dibekali dengan fitur HSTC Atau Honda Selectable Torque Q Control Tapi hanya pada varian ABS saja Motor ini dijual dalam dua tipe Yakni tipe ABS yang sudah dibekali dengan fitur HSTC Yang dijual di harga Rp39.250.000 Lalu apakah AHM akan tetap menjual Honda ADV 150 setelah hadirnya New ADV 160 ini Hmm Kalau itu sih kurang tahu ya Mungkin cuma ngabisin stok aja sih Oke mungkin itu dulu guys Ulasan singkat dari new Honda ADV 160 ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye